Diduga menghirup gas beracun, seorang petani di Ngawi, Jawa Timur minggu siang tewas saat hendak mengangkat mesin pompa air dari sumur sawah miliknya. Iya, sementara dua anak korban yang berusaha menolong ayahnya pingsan setelah diselamatkan oleh warga. Duka melanda warga desa Simo, kecamatan Kuadungan Ngawi, Jawa Timur minggu siang. Seorang petani bernama Harni Harjo Prayitni, 65 tahun, ditemukan tewas di dalam sumur sawah miliknya. Diduga korban tewas setelah menghirup gas beracun dari dalam sumur saat mengangkat mesin pompa air dari dalam sumur sawah miliknya. Sementara dua anak korban pingsan saat hendak menolong ayahnya. Kedua kakak beradik ini langsung dilarikan ke puskes Mas Kuadungan. Dua udah di dalam, dua pingsan. Tapi yang tewas sini bapaknya ini? Yang tewas bapaknya. Yang maskusnya bisa diangkat. Untuk mengevakuasi cesat korban yang berada di sumur berkedalaman 7 meter, polisi terpaksa mendatangkan tim besar ke lokasi karena diduga sumur mengandung gas beracun. Yang pasti karena sumur sawah, jam meter hanya 1 meter, kurang lebih. Dan kondisi licin, menyulitkan rescuer untuk mengevakuasi korban. Evakuasi cukup singkat, jadi tidak sampai gagal. Satu kali evakuasi, percobaan langsung bisa diangkat. Melakukan pengamanan TKP, yang kedua membantu daripada BPPD untuk melakukan evakuasi. Namun untuk kejadian awal, kejadian awal masih akan dilakukan lidik. Tahu-tahu tadi dia ditemukan sudah tewas di dalam sumur gitu ya? Iya, iya betul. Sekitar 6 sampai di Sumatera. Karena mengandung gas beracun, makanya kita membantu, kita bantuan daripada BPPD. Setelah dievakuasi dari dalam sumur, korban langsung dibawa ke puskesmas kewadungan untuk dipisum. Dipastikan korban tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur sawah miliknya. Selanjutnya, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat.